Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini saya akan membahas pertanyaan dari subscriber Abiasa Nusantara yang dituliskan di kolom komunitas ketika itu saya menanyakan Anda ingin saya membawa materi tentang apa yang ditanyakan itu adalah mengenai konsep sangkan paraning dumadi ini kalau memang ini adat dan tradisi Jawa maka konsep sangkan paraning dumadi itu kita bahas dengan adat dan tradisi Jawa karena ada yang membahas tentang sangkan paraning dumadi itu kita berasal dari Tuhan terus kemudian kita hidup nanti kalau kembali bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Tuhan oleh karena itulah harus sembahyang yang benar ini yang keliru bahwa kita ini merupakan energi yang ada di alam semesta energi abstrak yang menyebar di alam semesta di awang uwung bukan kemudian berasal dari Tuhan kita ini sudah menyatu dengan Tuhan energi etafisik yang berada di alam semesta ini ini merupakan energi ketuhanan ketika itu masuk ke dalam janin manusia pun itu akan menjadi percikan dari aspek ketuhanan dan ketika meninggal itu nantinya juga akan kembali kepada aspek ketuhanan itu tadi sudah seperti itu permasalahannya aspek ketuhanannya itu ketuhanan yang positif atau yang negatif kedua-duanya aspek positif dan negatif ini adalah khas di dalam perlindungan Tuhan Tuhan sendiri sang yang tunggal atau kalau di Hindu Bali menyebutnya sebagai sang yang widi memiliki dua orang putra pertama itu justru yang lahir itu adalah kejahatan aspek negatif yang kedua itu yang lahir justru adalah kebaikan aspek positif yang pertama itu adalah yang betoro Antogo dan yang kedua itu adalah yang betoro Ismoyo dan yang ketiga itu adalah yang mengatur keduanya antara kesejahteraan dan kebaikan yaitu yang betoro Guru yang betoro Antogo ini disebut yang Tejo Moyo yang betoro Ismoyo yang namanya yang Ismoyo kemudian yang betoro Guru namanya betoro Manik Moyo jadi betoro Manik Moyo, betoro Ismoyo, betoro Tejo Moyo itu pemahaman kalau menggunakan adat dan tradisi Jawa tidak menggunakan adat dan tradisi budaya di luar Jawa seperti budaya Arab, budaya Eropa, dan budaya India yang menakuti manusia kalau ingin kembali kepada nanti hidupmu itu setelah mati harus kembali kepada Tuhan untuk kembali kepada Tuhan ya kamu harus sembahyang dengan benar dalam ajaran Jawa untuk bisa menyatu dengan Gusti itu bukan dengan cara sembahyang dengan benar tidak cukup menyatu dengan Gusti itu dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah laku batin mengurangi makan mengurangi tidur dan menghindari berbuat tercelah selama Anda tidak mengurangi makan mengurangi tidur dan mengurangi berbuat tercelah tetapi sembahyangnya rutin ya tetap tidak akan bisa kembali kepada Tuhan tidak akan bisa manunggal dengan Gusti menghindari makan menghindari tidur dan berbuat tercelah itu adalah pokok walaupun sembahyang Anda benar tetapi Anda itu suka ngebom bunuh diri Anda itu suka memenggal kepalanya orang yang tidak seagama dengan Anda Anda itu suka ngomong-ngomong buruk menyiksa hewan anjing ditabrak-tabrak dibilang najis begitu yang tidak akan bisa kembali kepada Tuhan nantinya Anda akan menitis kembali menjadi sesuatu yang memusuhi anjing tadi entah akhirnya Anda menjadi menitis dengan sesama anjing kalau terus kemudian Anda berperilaku kejam terhadap anjing itu tadi sangkan paraneng dumadi berasal dari katanya itu adalah sangkan paran ini adalah arah kemana dumadi untuk menjadi asal mula kejadian justru malah ini dipakai oleh orang Jawa secara filsafat itu untuk meninjau di dalam kehidupan sehari-harinya intinya itu apa tujuan dan apa proses yang dilakukan dari mana proses ini mau menuju kemana itu pertimbangannya jadi jika misalkan Anda pengen menjadi seorang spiritualis maka proses yang Anda lakukan itu seperti apa jika Anda ingin menjadi pengusaha maka proses yang Anda lakukan itu seperti apa ingin menjadi spiritualis tapi proses yang dilakukan seperti pengusaha nyari uang terus berdagang terus tanpa melakukan semedi tanpa melakukan kegiatan meditasi begitu ya tidak akan mencapai menjadi spiritualis menjadi seorang pedagang tapi kegiatannya hanya semedi terus tidak mau berdagang tidak mau belajar ilmu-ilmu tentang bisnis tidak mau menjalin relasi ya Anda tidak akan mencapai menjadi seorang pengusaha ingin menjadi tukang yang benar dari seorang kuli begitu ya dia harus belajar ilmu pertukangan tidak bisa terus kemudian dia tidak melakukan proses ini yang disebut dengan sangkan paraning dumadi dari mana mau menuju kemana oleh karena itulah ini sangkan paraning dumadi itu memotivasi orang untuk bisa mendefinisikan tujuannya masing-masing serta berusaha mempelajari apa yang sesuai dengan tujuan itu dalam pemahaman jawa diajari tentang saya pilek ya ini ya ada yang berkomentar kalau saya nangis begitu begitu dikira saya menangis saya pilek ini ya bukan kemudian saya nangis menangisi apa menangisi sobat gurun enggak lah jadi kembali intinya di dalam kehidupan itu kita harus sumele sadrmongelakoni nterimoyengpantung terhadap apa terhadap sejalur kehidupan yang ingin kita tempuh untuk mengetahui sejalur kehidupan yang ingin kita tempuh itu kita harus berkomunikasi dengan gusti kita harus menyatukan diri kita dengan gusti caranya pertama adalah menjalani laku batin dan setelah menjalani laku batin yang kedua itu adalah melakukan kegiatan semedi untuk bisa mencapai suwung atau ning karena di dalam kegiatan suwung atau ning itulah nanti anda akan mendapat dawuh atau sasmito biasanya dawuh dan sasmito itu terkait dengan masalah keseharian anda jika kemudian masalah dalam keseharian anda itu anda belum menemukan jati diri anda nasib anda kejayaan anda itu nantinya kemana maka anda akan mendapatkan sesuatu itu dari dawuh dan sasmito itu tadi oleh karena itulah ketika orang yang melakukan semedi dan sudah mendapat dawuh dan sasmito misalkan saya itu arahnya itu cocok menjadi pengusaha di bidang air maka kita harus tadi sumele mengalir sadermo ngelakoni terhadap sasmito dan dawuh tadi terhadap jalur nasib itu tadi nerimo yang pandum kalau memang ternyata dawuh dan sasmitonya itu arahnya dan jadi pengusaha di bidang air jangan berpikiran anda menjadi pengusaha di bidang api akan keliru nantinya nah terus kemudian kalau sudah anda tahu bahwa anda cocoknya itu berada di bidang apa itu air tadi apakah itu jualan galon atau jualan es atau jualan minuman atau apapun begitu atau apa menjadi jasa penyiraman tanaman misalkan begitu atau apapun yang terkait dengan air itu atau punya tambak misalkan begitu itu juga terkait dengan air itu silahkan anda tekuni di bidang anda itu tadi dengan sumeleh dan sadermong lakoni sudah didefinisikan anda itu cocok di bidang air dan ternyata di dalam jalur nasib anda itu anda itu memang terlibat ditambak misalkan terus kemudian ingin berubah ingin menjadi maklar mobil gak cocok anda gak sumeleh anda gak sadermong lakoni anda gak antrimoeng pandum anda akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan anda kalau memang itu tidak cocok dengan unsur atau elemen di dalam diri anda yang anda dapatkan ketika anda melakukan kegiatan semedi tadi sehingga anda bisa mendapatkan dawuh atau sasmito tadi kalau tidak cocok maka kehidupan anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan dan upaya yang anda lakukan itu benar-benar upaya yang sangat keras sehingga banyak kegagalan ini yang dihindari oleh orang-orang Jawa oleh karena itulah sangkan paraning dumati dari mana mau menuju kemana tadi secara prinsip kalau kehidupan pahamilah diri anda pahamilah nasib anda tanya ala kepada gusti sejalur anda itu nasibnya kemana lalu ikutilah sejalur anda itu dengan benar baik dan konsisten itu kalau dalam kehidupan kalau di dalam kematian sangkan paraning itu mati ya itu tadi tentang bahwa di alam semesta itu ada energi energi yang positif dan energi yang negatif energi yang positif itu selalu berusaha membuat kehidupan di alam semesta dan energi yang negatif itu selalu membuat kematian di dalam alam semesta dan orang itu mulai dari hidup terus kemudian mati itu sudah biasa ketika terus kemudian energi itu ada orang-orang yang hidup dengan kebaikan maka dia akan meninggal kembali lagi menjadi energi alam semesta menjadi positif tetapi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan akan kembali lagi menjadi alam semesta dan penuh dengan energi negatif jika alam semesta ini dipenuhi dengan energi negatif arahnya akan terjadi kiamat terjadi banyak kematian di alam semesta ini tetapi jika alam semesta ini energi positifnya yang lebih menang daripada energi negatif maka energi positif ini akan membuat alam semesta ini akan selalu hidup akan selalu bergairah akan selalu indah memayu ayuning buono itu tadi demikian penjelasan saya semoga bermanfaat bagi anda semuanya dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulianing jagat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati